GMP Bandung ini adalah sesuatu yang sangat bernilai dari segi manusia-manusianya, ya kan? dan juga dari aset kekayaan kita yang sampai bernilai sekitar sampai 50 miliar ya bang Armin ya, aset kita 50 miliar kalau kita tidur jadi 100 miliar, itu kekuatan kita nah, itu tanggung jawab kita, komunitas ini oke, ini yang sulit, dari tahun ke tahun dari periode ke periode, generasi ke generasi nah, kita undang praktisi, abang ini udah ahli masang-masang gitu, gimana ini biar jadi gitu konkretnya bagaimana, oke, pemikirannya bang Mindo kita persilakan shalom ini abang-abang, kakak, dan adik-adik bahkan mungkin ada generasi anak-anak kalau dari segi, saya masuk ke MK itu tahun 1973 ada tahun ya, saya termasuk orang yang anggota GMKI tetapi tidak pernah di pengurus GMKI gak terpakai sendiri pengurus GMKI gak terpakai saja dari GPC itu gak terpakai nah, tapi dalam perjalanan kehidupan jadi memang pada akhirnya saya menimpan dari dari sekolah ya saya kalau sekolahnya kan dari kimia teknik dari ITB ya pada akhirnya lebih kepada politik praktis ya nah, dalam perjalanan saya karena saya sekarang ini pada periode ketiga di JPR mewakili Jawa Timur ya, mewakili Jawa Timur Mojokerto Jompan Nganjuk dan Kodiun yang saya perhatikan adalah begitu pentingnya begitu pentingnya adanya jaringan itu dan hingga saat ini saya belum pernah menggunakan jaringan GMKI sayang sekali kalau kita punya kita bersyukur dengan teknologi yang ada sekarang teknologi informasi sekarang itu sangat memudahkan kita sekecil apapun potensi kita kalau itu kisah-kisah satu kan itu pasti usaha kita melihat ke depan ini semakin gawat misalnya dengan pelemparan-pelemparan yang baru 2-3 hari lalu di Mendagri itu sinyal yang sangat jelas ya itu sinyal yang sangat jelas apa yang terjadi sekarang sekali lagi ini baik sekali dimulai paling tidak dari antara kita GMKI Bandung ada jaring ini kita bisa manfaatkan untuk hal-hal yang tentu kalau begitu ketemu GMKI dengan GMKI pernah pengurus atau tidak pernah pengurus basicnya itu sama ya basicnya itu sama gak perlu mau dipatai apapun dia itu lah ya itu basicnya berpikir itu akan sama karena sudah cukup lama ya berada di kalangan GMKI nah kedepan satu memang yang ditawarkan adalah bagaimana menjaga dan membesarkan student center kita sepakat itu saya kira tidak susah mengerjakan itu ya asal kita sepakat kita cari ini ada yang koordinasikan saya pikir senior-senior kita masih ada ya walaupun kekuatan utama mungkin di orang-orang muda sekarang tidak lagi yang tua-tua kan begitu ya tapi yang tua-tua itu masih bisa memberikan arahan yang muda-muda seperti kira-kira ini anak-anak muda sekarang senior-senior GMKI yang baru sekarang pada zaman sekarang ini sebenarnya kira-kira itu diuntungkan oleh adanya teknologi informasi jadi mengakses itu lebih mudah ya kalau zaman saya tidak ada apalagi zamannya Pak Uttassoy Pak Situ Morang itu itu fight-fight sendiri itu fight-fight bewe orang Jawa Bilang tapi kalau sekarang ini kalau fight-fight sendiri itu adalah kesalahan sendiri karena sudah tersedia teknologi informasi yang bisa kita gunakan bagaimana kita mengatasi itu nah karena itu saya selalu meninatkan juga diantara kita jangan pernah berpikir insta dan GMKI itu tidak pernah berpikir insta ada kecenderungan memang sejak tahun 70 kecenderungan memahami iman yang insta syukurlah tetap GMKI bertahan dengan pola-pola yang seperti ini tidak insta berpikirnya kerusakan semua sekarang ini kalau menurut saya termasuk dari pemahaman iman yang insta puji Tuhan haleluya masuk sorga begitu kan itu insta sodok menyodok itu tidak hanya di pejabat negara tapi juga di masyarakat itu juga kesalahan kita bersama itu juga kesalahan pendeta dalam pertemuan PGI dengan gereja gereja timur 3 bulan lalu saya ada hadir disana saya katakan pendeta sekarang itu banyak juga kesalahannya di terima kasih